ini proses pembersihan sudah selesai kita bisa lihat seluruh sel-selnya udah ini semua lagi yang kita colokin tadi sekarang proses pemasangan ini juga udah kita bersihin ini bersihin dari dalam kita sikat ini kita sikat menggunakan menggunakan sikat ini kenapa kita harus menggunakan sikat ini ini berfungsi untuk menghilangkan karat yang menempel di bagian-bagian komponen radiator kita lanjut ini kita pasang kita pasang ya pasang kembali ke sini agar kita bisa ngelas ini perlu pemirsa ketahui bahwa kita harus kenali dengan ini pipa-pipa untuk selang-selang yang menghubungkan dengan mesin radiator sebagaimana posisi selang yang di atas begitu juga posisi selang yang dibawa jadi jangan sampai salah arah satu sebelah depan tapi satu kita bikin kayak gini jadi nggak bisa jadi kita harus meneliti kita harus putar kita samakan arahnya kita bisa ini arah ini dengan arah kita akan solder apapun akan las kita satukan ini ini menggunakan bahan ini dimas ya saya sudah ketahui nanti kita panasin kita tempel semua kita las ya 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 ya